Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Kembali mengenai informasi Pemuktaheran data mandiri Tawah PDM Non-SN Kementerian Agama Ini merupakan lanjutan Dari informasi sebelumnya Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu Ada surat terbaru Ini Sekretariat Jendera Kementerian Agama Republik Indonesia Tentanggal 25 April 2024 Nomornya bisa dilihat di sini Sifatnya segera Lampingannya satu lengkap Hal tentang perifikasi dan validasi Hasil pemuktaheran data Tenaga Non-SN Kementerian Agama Tujuan surat Para pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat Dan daerah di tempat Jika kita lihat dari hal surat ini Bapak Ibu Tentunya sudah jelas di sini Tujuannya untuk melakukan perifikasi dan validasi hasil dari PDM kemarin Untuk PDM kemarin Kita sudah menyelesaikan tugas kita melakukan submit Dan resume data sampai dengan tanggal 9 April 2024 Batas yang diberikan oleh sistem untuk melakukan input Bagi kawan-kawan yang sudah berhasil tadi Dan sudah melakukan submit Tentunya akan dilakukan perifikasi dan validasi data kembali Oleh Pimpinan Toadmin Satuan Kerja Baik pusat Ataupun di daerah masing-masing Di sini batas waktu untuk melakukan perifikasi data Cukup singkat 26 sampai dengan resume April 2024 Sekitar 4 hari Untuk petunjuk teknis atau tata caranya Di sini sudah dilampirkan juga Apa saja yang akan perifikasi dan validasi Di sini ada Beberapa Tahapan Tata caranya Ada disampaikan di sini Mulai data pribadi Rakyat pendidikan Untuk teknis Bapak Ibu Tentunya tidak kita bahas Karena yang melakukan perifikasi dan validasi Itu pimpinan Toadmin Satuan Kerja masing-masing Kita langsung ke bagian Jadi tujuannya nanti Jika sudah dilakukan Perifikasi dan validasi Data PDM ini Hasilnya akan menjadi Pertimbangan Penetapan Alokasi Dan Tengencian Formasi Kementerian Agama Jadi itulah tujuan Perifikasi dan validasi Data PDM ini Sebagai Pertimbangan Penetapan Alokasi Dan Tengencian Formasi Kementerian Agama Untuk melakukan Atau ikut Seliksi CISN Di tahun 2024 ini Yang dilaksanakan nanti oleh Badan Kepegawaian Negara Atau BKN Kita tunggu saja Nanti jadwal Kapan Seliksi itu dibuka Atau di Umumkan Di bagian akhir Di sini ada Beberapa Kategori Kesalahan Ada Dua kategori Di sini Dibagi menjadi dua Ada yang minor Sifatnya Biasa Atau istilahnya Bisa dimaklumnya Atau kecil Yang kedua Atau mayuk Biasanya Sifatnya Patah Atau cukup Bermasalah Untuk kategori minor Di sini Seperti pengetikan Seangga tipu Seperti nama Tangga Dan peneritanganan Yang kedua Dokumen yang unggah Tidak terbaca Kesalahan Unggah dokumen Foto diunggah Dengan posisi Yang tidak sesuai Dokumen yang diunggah Tertukar Dan terbalik Dan ijasa Terlampir Foto kopi Untuk kesalahan mayuk Atau kesalahan besarnya Jabatan yang tercantum Pada lampiran dua Sengat BKN Nomor 3302 Dan seterusnya Ada rekayasa Atau pemasuhan dokumen Dan isi dokumen Tidak sesuai dengan fakta Akumulasi masa kerja Tidak mencapai Dua tahun Artinya Kurang dari dua tahun Terlampir dokumen Iska Pengamu Bakti Atau sejenisnya Namun Pekerjaannya termasuk Dalam kategori jabatan Yang tercantum Pada lampiran dua Surat BKN Nomor 3302 Dan seterusnya Bapak Ibu Untuk suratnya Nanti bisa Bapak Ibu Atau kawan-kawan Download Di bawah Di skipsi video ini Kami cantumkan Link downloadnya Melalui Media Fair Ini saja info-nya Yang bisa Kami sampaikan Pada sempatan singkat Kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Dan mudah-mudahan Kawan-kawan Bapak Ibu Yang Kemarin Berhasil melakukan Submit Data Pemukat akhiran Tenagaan Lansin ini Semuanya Dinyatakan Aman Dan lolos Dari verifikasi Dan validasi Sehingga Nanti bisa mengikuti Seleksi CSN Di tahun 2024 ini Sesuai dengan Formasi yang Tersedia Kalau hilang Mohon maaf Akhirnya kami sudah Inbun Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh